Seorang ibu rumah tangga di daerah Sudaji, Buleleng, mampu menyulap kertas bekas atau kertas yang tidak terpakai menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Bahkan produk kerajinan dari bahan kertas itu terjual hingga ke luar negeri. Loh Rusmiati, usia 43 tahun, warga Banjar Dinas Ceblong, desa Sudaji, Kecamatan Sawan, berhasil mengubah sampah kertas yang tidak terpakai menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Dari tangan terampil perempuan kelahiran 4 Juni 1979 silam itu, kertas bekas seperti kertas koran dan kertas HVS yang sudah tidak terpakai disulap menjadi kerajinan tas, keranjang, tatakan gelas, kalung, bokor, hingga kursi dan meja. Hasil kerajinannya itu ia beri label Gegean 5 atau dalam bahasa Indonesia buatan tangan. Produk hasil kerajinan tangan Rusmiati itu dibanderol mulai kisaran 5.000 rupiah hingga 200.000 rupiah. Harganya ditentukan dari berapa banyak kertas yang dipakai dan tingkat kesulitannya. Rusmiati mengaku, ketertarikannya untuk membuat kerajinan tangan dari kertas ini berawal pada tahun 2017. Kala itu, ia melihat tumpukan koran yang tidak terpakai di rumah saudaranya. Dari situ, ide tersebut muncul. Rusmiati mulai mempelajari membuat kerajinan dari kertas melalui media sosial Youtube. Terus, ada dulu awal-awal sekali itu, ini kan dari koran. Banyak koran yang lumpuh di rumah saudara gitu kan, daripada dia dibuang atau menung-menungin kudangnya gitu. Habis itu, cobalah saya minta gitu iseng-iseng, saya cari-cari di Youtube, apa sih yang bisa dibuat dari koran, itu awalnya sekali. Kalau kertas dulu belum, awalnya memang koran semua saya pakai gitu. Akhirnya, ya, coba iseng buat, jadi gitu. Terus, tanyain ke saudara, kalau kayak buat gini kira-kira lekuh dijual nggak ya gitu. Awalnya, dia yang suruh coba buatin bokor, kayak gitu. Akhirnya, saya coba-coba buat, dan memang awalnya memang dia yang beli dulu, kayak gitu. Namun, usaha kerajinan kertas bekas Rusmiati juga terimbas pandemi. Dulunya, kerajinan kertas bekas itu dipasarkan di beberapa homestay yang ada di Singaraja. Sebagai dampak sepinya tamu, dirinya kini memasarkannya melalui media sosial.